Anda masih menyaksikan lintas Sanyus Malam. Pemirsa Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menyatakan status gunung tangkuban perahu masih normal pasca erupsi Jumat sore. Walaupun demikian, wisatawan dan juga masyarakat sekitar harus tetap waspada mengingat tangkuban perahu masih mengeluarkan abu vulkanik setinggi 200 meter. Pasca erupsi gunung tangkuban perahu Jumat sore, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menyatakan status dari gunung tangkuban perahu masih normal. 26 hari terakhir terjadi gempa low frekuensi sebanyak 5.000 kali gempa hembusan. Abu vulkanik dari gunung tangkuban perahu keluar dengan ketinggian 7.000 meter di atas permukaan puncak dan mengarah ke arah barat sejauh 40 kilometer. Kasubdit Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur, Devi Kamil, mengatakan erupsi gunung tangkuban perahu kali ini tergolong erupsi dingin yang biasa terjadi pada gunung berapi dan tidak mengeluarkan awan panas maupun lava. Masyarakat hanya perlu mengantisipasi dampak buruk abu vulkanik dengan mengenakan masker dan kacamata. Kita masih terus melakukan monitoring di lapangan dengan metode lainnya tentunya kami ditaatin di lapangan melihat dari aspek geokimianya maupun deformasinya dan juga data-data lainnya sehingga nanti terus dievaluasi oleh teman-teman di lapangan. Kalau ada perubahan atau ada perubahan maupun status maupun rekomendasinya, itu nanti tentu akan disampaikan ke masyarakat. Tapi sampai saat ini untuk gunung tangkuban perahu ini masih kita di level 1 atau di level normal. Devi Kamil menambahkan, kondisi gunung tangkuban perahu berdasarkan data amplitude seismik sejak erupsi Jumat sore hingga Jumat malam ini justru cenderung menurun. Namun demikian, PVMPG juga mengeluarkan peringatan ke dunia penerbangan untuk mengantisipasi potensi bahaya erupsi gunung tangkuban perahu. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, Ainews melaporkan. Sementara pos pantau pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMPG mencatat sejumlah gempat remor masih terjadi di Kawah Ratu. Wargan himbau tidak mendekat di radius 1 km. Kenaikan aktivitas gunung mulai dirasakan sejak 3 pekan lalu hingga akhirnya erupsi pada pukul 15.38 selama 5 menit 30 detik Jumat sore. Pos pantau PVMPG yang berada sekitar 2 km dari Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu mencatat sejumlah gempat remor masih terjadi. Namun intensitasnya jauh berkurang dibanding saat erupsi yang terjadi Jumat sore tadi. Meskipun demikian, warga tetap di bawah sepada dengan tidak mendekati bibir Kawah. Sebagai mana kita sampaikan bahwa agar jangan mendekat Kawah Ratu, Kawah-Kawah yang ada di sekitar Ratu Gunung Tangkuban Perahu ini. Karena itu masih kemungkinan akan terjadi lagi letusan priatik yang seperti tadi sore itu terjadi. Jadi jangan mendekatlah radius 500 sampai 1 kilo itu jangan mendekat.